Intro Karya Anak Bangsa Hai hai hai, ketemu lagi bersama saya Caso Dan kali ini saya akan mereview karya anak bangsa Apa itu? Ini dia, namanya adalah Ziprit Jadi ini buat tempat kartu ya Nah, kerennya Ziprit ini juga bisa buat main sulap Intinya itu dia bisa munculin, bisa merubah, bisa sulap lah Bisa muncul sulap juga lah Ini juga bisa dibuka seperti ini Tuh, ini ada resletingnya Itu terbuat dari kain gini, jadi bisa dicuci Tuh, panjang Caranya jadi kayak gitu lah di boxnya tadi Ditutup gini, cuman gini aja Tadam! Jadi tempat kartu, buat kartu kamu jadi tambah elegan lagi Tambah keren lagi, dan tentunya ini adalah hasil karya anak bangsa Oke, saya akan mempraktekan mendemonstrasikan cara mainnya Ini Zipritnya ini kosong Jadi dia bisa muncul juga kartu seperti ini Selain memunculkan, dia juga bisa menghilangkannya Hilang lagi Contoh lagi variasinya seperti ini Ada lagu kayak gini Kijamano gak tau lagu ini Cicak cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Lalu ditangkap Oke temen-temen, pokoknya Ziprit ini keren banget Variasinya banyak banget Bisa buat sulap, bisa buat nyimpen kartu Lebih tepatnya nih buat tempat kartu ya Cuman sulapnya itu buat bonus aja Oke, kita lihat penampilannya bisa main sama orang juga Seperti ini contohnya Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi Ziprit ini keren banget Multifungsi temen-temen Bisa buat main sulap, bisa buat nyimpen kartu juga Dan bisa juga timpen ini juga Timpen tokat Temen-temen, pengen order ini gak? Hasil karya anak bangsa ini dari Jogja Temen-temen bisa follow instagramnya di HW.creation Ini dia Tuh, itu instagramnya Di follow aja HW.creation Di Togopedia, di Whatsapp langsung Langsung di DM Juga bisa langsung Ini dia Ziprit Oke temen-temen Sampai disini dulu videonya Sampai ketemu di episode-episode Episode-episode Berikutnya Oke, sampai ketemu lagi Jangan lupa kasih like Kasih subscribe Dan share video ini Jangan lupa ya Ziprit Hasil karya anak bangsa Nama saya Caso Dan terima kasih